Apakah Pak Jokowi masih sakit hati atas pernyataan, heh, kasihan, seperti itu. Bukannya anti terhadap perubahan, tetapi mungkin memang belum saatnya. Ojo kesusu. Mungkin ini adalah sebuah cara untuk mendidik seorang Anies Baswedan. Halo Zainzikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Per hari ini, tanggal 19 Februari 2024, jam 22.32, ini real count yang dilakukan oleh KPU sudah mencapai 71,84 persen dengan perolehan suara tertinggi masih dipimpin oleh Prabowo Gibran sebanyak 58,61 persen, terus kemudian disusul oleh Anies Muhaymin, 24,26 persen, dan Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD sebesar, 17,13 persen. Mengapa masih banyak yang belum percaya jika pemilu ini sudah game over, sudah selesai, pemenangnya itu sudah jelas, tinggal tunggu diresmikan saja. Bahkan jika kalau kita mau untuk melihat secara objektif, pertemuan antara Surya Paloh dan Pak Jokowi, ini adalah sebuah pengakuan, bahwa Prabowo dan Gibran sudah lah memenangi pemilu 2024. Apakah betul? Yuk, biarkan kartu-kartu saya yang akan buktikannya. Dalam politik itu tidak ada yang namanya kawan dan lawan yang abadi. Semuanya itu akan mengikuti dinamika politik di saat itu. Dan ini adalah sesuatu yang wajar terjadi di seluruh dunia. Yang nggak wajar adalah orang-orang yang masih naif. Masih menganggap ini adalah pertarungan antara kebaikan dan kebatilan, keburukan dan keluhuran. Bahwa pilihannya adalah pilihan yang harus diperjuangkan seperti sebuah perjuangan atau perang atas nama agama. Nah, ini ditambah dengan simpatisan yang selalu memilih konten yang mereka sukai saja atau yang memberitakan tentang paslon yang mereka pilih dan dukung. Tanpa mereka sadari, mereka masuk ke dalam echo chamber effect. Echo chamber effect ini membuat mereka melihat kebenaran sektoral ini menjadi sebuah kebenaran hakiki. Dan saat terjadi sesuatu yang di luar kebenaran sektoral itu tadi, mereka ini kaget. Dan mengalami gangguan jiwa. Kita seharusnya tahu bahwa survei, exit poll, quick count, real count, ini adalah sesuatu yang tidak hanya dilakukan saat pilpres saja dan tidak hanya di Indonesia. Hal-hal seperti ini dilakukan saat kita menginginkan sebuah informasi mengenai tanggapan masyarakat dalam jumlah yang besar terhadap satu hal yang kita pilah-pilah menjadi susunan pertanyaan. Berbicara tentang quick count, quick count ini bahkan diadakan oleh banyak sekali pihak yang terafiliasi atau merupakan simpatisan dari berbagai paslo dan real count yang kalaupun di sini masih dianggap ada kecurangan, maka kita harus bisa membuktikan kecurangan tersebut saat kita ingin mengadukannya ke MK nanti. Dan berbicara tentang kecurangan, maka semuanya pasti harus based on number atau angka. Jadi istilahnya, misalkan real count nanti endingnya adalah dengan Prabowo Gibran ini di angka, let's say yang kecil saja, 56 persen, dan Anis yang tertinggi 27 persen, maka akan ada selisih sekitar 30 persenan suara. Jika ternyata kecurangan itu memang ada, maka selisih tersebut yang harus dibuktikan adalah bentuk hasil dari kecurangan. Yang 30 persen, anggap saja 30 persen ini diambil dari jumlah pemilih yang jumlahnya let's say itu 200 juta, maka 30 persennya ini otomatis jumlahnya adalah 6 juta orang. Bayangkan, harus mengumpulkan bukti hampir mencapai 6 juta orang kecurangan. In case kalian ingin tahu 6 juta orang sebanyak apa jika dikumpulkan, maka itu bahkan lebih banyak dari jumlah warga negara Singapura yang jumlahnya sekitar 5,5 juta jiwa. Di salah satu konten terbaru dari Rocky Gerung, filsuf andalan Republik Indonesia, mengatakan bahwa Surya Paloh, yang kemarin ini soan kepada Pak Jokowi, saya bilang soan karena kan kedudukannya lebih rendah Surya Paloh ya, dikatakan bahwa Surya Paloh ini petarung, jadi nggak akan mungkin menyerah dan dia tidak membicarakan tentang koalisi dan sebagainya. Tapi, kita juga harus tahu bahwa Surya Paloh ini juga seorang yang cerdas dan objektif. Dia tentu saja juga berhitung dan hitungannya matematika yang sangat sederhana. Kartu Five of Source menunjukkan bahwa kita eventually, atau pada akhirnya kita harus memilah-milah hal-hal yang akhirnya harus kita adopsi dari sebuah kekalahan atau pertempuran yang sedang atau hampir selesai terjadi ini tadi. Sehingga kita tidak akan jatuh di lubang yang sama. Kita ambil manfaat dari hal-hal itu tadi. Kita tahu bahwa perjalanan ini belum usai. Dan masuk sebagai orang pertama yang ditawarkan untuk berkoalisi, tentu saja ini adalah sebuah tawaran yang tidak main-main. Dan saya yakin Pak Surya, ini pasti sangat mempertimbangkan tawaran dari Pak Jokowi. Yang usut punya usut, kata Pak Jokowi ini hanya menjembatani. Tapi kalau jembatannya saja presiden, maka kebayangkan apa hal penting yang akan melalui jembatan itu tadi. Ya, paling tidak kita akan bersyukur kalau Metro TV gak akan terus-menerus jadi TV ban kayak zaman 2019 dulu. Maka ini akan seperti cerita dalam The Godfather. The offer that he cannot refuse. Tawaran yang gak mungkin akan ditolak. Karena kalau ditolak, ini sama dengan bunuh diri politik. Kalau ditolak, PKB pasti akan mengambil tawaran itu. Bahkan tidak hanya PKB. PKS pun sangat besar kemungkinannya. Akan mau mengambil juga. PKS sudah cukup 10 tahun beroposisi. Mereka pasti gak akan mau sebegini lama melakukan oposisi. Dan ini tinggal menunggu masalah waktu di mana Jokowi memberikan deadline atau tenggat atas keputusan yang harus diberikan oleh Pak Surya. Dan menurut saya Pak Surya harus gerak cepat. Sebelum nanti, semua jatah-jatah ini habis dibagi kepada koalisi yang sudah join terlebih dulu. Jadi istilahnya lahan itu sudah dibagi rata. Dan tentu saja harus mengingat hal-hal yang mungkin terjadi di masa lalu. Tapi dengan ini kita akan tahu bahwa Pak Jokowi rupanya belum berniat memberikan tawaran ini kepada pihak BDIP. Apakah Pak Jokowi masih sakit hati atas pernyataan, eh, kasihan. Seperti itu. Saya kira sih Pak Surya di sini sudah sampai di keputusannya ya. Kalau di dirinya. Mungkin saat itu yang diberikan adalah pilih Prabowo Gibran dan Jokowi atau pilih tetap bersama dengan Anies. Dan seharusnya ini sebuah pilihan yang sangat mudah. Cuman mungkin yang perlu dipikirkan adalah bagaimana orang seperti Pak Surya dengan kredibilitas dan integritas seperti beliau ini skenario-nya harus cukup indah. Nggak membuat masyarakat terluka. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk dia meninggalkan Mas Anies dan nyebrang balik ke partai dimana hampir 10 tahun ini Nasdem ada dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Jika nekat untuk beroposisi saya pikir dana yang dimiliki ini pasti akan semakin habis. Kebayang kemarin itu mengeluarkan dana sebesar apa. Juga melihat bahwa kantor medianya Metro TV yang terang-terangan menggerus pemerintah otomatis iklan-iklan dan juga dukungan dari pihak-pihak yang masih ingin bersama dengan pemerintah ini pasti nggak mau pasang iklan di TV bergambar burung elang ini. Maka sangat disayangkan jika ternyata malah semakin boncos habis modal dan akan menggerus keuangan dari partai Nasdem ini tadi. Maka ini adalah awal dari ucapan selamat tinggal kepada koalisi perubahan. Bukan bahwa hal tersebut tidak berguna atau hilang untuk selama-lamanya. Tapi paling tidak untuk saat ini mungkin harus dilipat disimpan dan dimasukkan ke dalam laci. Bukannya anti terhadap perubahan tetapi mungkin memang belum saatnya. Ojo kesusun. Eh tapi Dini Darko ini ngaco lah ini cuma menggiring opini. Nggak mungkin seperti itu Pak Surya itu orang yang selalu memegang kesetiaannya. Ya kalau kita mau lihat di waktu-waktu sebelumnya kita tahukan bahwa sebelumnya Mas Anies dan Pak Surya juga sudah janjian sama Pak SBY dan juga Mas AHY tapi pada kenyataannya lebih pilih Cak Imin. Apakah kesetiaan dalam politik itu sesuatu yang necessary? Kalau menurut saya tetap jika ternyata orang tersebut memiliki sebuah pandangan untuk memberikan sumbang sinya terhadap negeri maka kesetiaan kepada kelompok mungkin bisa dinomor sekian kan. Dan persatuan bangsa saya pikir ada di benak Pak Surya saat ini. Karena kalaupun ternyata yang dibahas kemarin itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang saya jelaskan dalam kartu-kartu tadi maka pertemuan Pak Surya sendiri dengan Pak Jokowi ini pasti sudah sangat dicurigai oleh rekan-rekan koalisinya. Ketum PKS Saimin pasti sudah menaruh curiga kenapa Pak Surya ujuk-ujuk mau untuk datang ke istana. Dan kalaupun Pak Surya mengatakan sesuatu yang dia katakan apakah orang-orang ini akan langsung percaya bahwa itu yang dikatakan dan didiskusikan apalagi Mas Anies yang jelas-jelas kali ini masih dianggap sebagai antitesa dari Pak Jokowi. Maka apapun yang dibahas di sini Pak Surya sudah tahu bahwa resikonya dia pasti akan dikucilkan oleh teman koalisinya di koalisi perubahan. Dan ini adalah resiko yang sudah dihitung dengan teliti oleh seorang Surya Palom. Maka saya akan melihat bahwa selanjutnya tinggal masalah kapan PKB akan diundang juga dan PKS pun juga akan diminta datang. Pak Jokowi ini akan mengucilkan Mas Anies sendirian. Tapi saya juga tahu bahwa ini bukanlah sebuah kebencian. Mungkin ini adalah sebuah cara untuk mendidik seorang Anies Baswedan yang jika ingin mengikuti kontestasi perpolitikan di Indonesia sebaiknya tidak mengusung sesuatu yang radikal seperti perubahan yang mendasar. Dan mungkin akan diajak untuk setuju bahwa menggunakan simbolisasi agama dan politik identitas tidak dalam naungan sebuah sistem kepartaian. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya untuk bangsa Indonesia yang beragam dan memiliki berbagai jenis suku bangsa, adat, dan budaya. Untuk kalian semua yang bertahan hingga akhir video. Maka saya pastikan jika kalian memiliki satu pola pandang yang sama dengan saya. Lalu tunggu apa lagi? Kenapa tidak menekan tombol subscribe dan membagikan video ini kepada orang-orang yang menurut kalian harus diselamatkan. Pemilu ini sudah usai. Saatnya kita memikirkan apa yang harus kita lanjutkan ke depan nanti. Dan sejatinya perubahan tidak terjadi kepada pemilihan pemimpin kita. Tetapi bagaimana kita mengeluarkan versi terbaik dari diri kita dengan menjadi lebih baik sedikit saja daripada hari sebelumnya. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.